Terima kasih. 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 Khususnya untuk para prajurit peserta apel. Selamat pagi. Terima kasih. 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 Sehingga operasi ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang akan kembali dari gangguan-gangguan, baik gangguan remanisme, kejahatan-kejahatan konvensional lain, copet, jamret, oleh karena itu semua stasiun, terminal, pelabuhan, bandara. Sehingga kita berikan pengamanan secara bersama-sama sehingga masyarakat yang akan pulang kampung mudik merasa terjamin keamanan sekaligus merasa nyaman. Sebelumnya kita sudah melaksanakan operasi cipta kondisi yang sama untuk pengamanan tersebut terhadap yang kita sebut penyakit masyarakat, mulai masalah premanisme, miras, pemalakan, dan lain-lain, dan ratusan tersangka yang sudah dilakukan tindakan hukum di seluruh Indonesia. Pada operasi ini akan kita tingkatkan lagi. Selanjutnya kita juga akan mengantisipasi potensi gangguan lainnya yaitu bencana alam. Ada letusan gunung, merapi, dan juga kadang-kadang sinabung, serta kemungkinan ombak tinggi di beberapa wilayah. Ini juga kita bersiap-siap bila terjadi keadaan-keadaan yang kontingensi di masa operasi 18 hari ini, maka kita cepat untuk bergerak membantu masyarakat. Yang terakhir, operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan masyarakat dari potensi kejahatan teorisme. Operasi terus kita lanjutkan bersama, namun pengamanan terhadap masyarakat dalam masa operasi ketupat ini, karena bagi para pelaku juga di bulan Suci Romaran ini seringkali mereka juga melakukan aksi berkacar dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kita membantu masyarakat, kita amankan masyarakat, disambil juga mengamankan diri sendiri. Oleh karena itu saya minta pada operasi ini, yang pertama kita laksanakan tugas kita dengan tulus dalam rangka operasi kemanusiaan membantu masyarakat. Sehingga hari raya ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dengan aman dan nyaman. Yang kedua, saya minta juga kepada rekan-rekan semua, kita jaga juga pengamanan diri masing-masing, menggunakan body system, jadi daerah-daerah yang kita anggap rawan, didampingi anggota yang tidak bersenjata dengan anggota yang bersenjata. Yang terakhir tentunya kita berdoa kepada Allah SWT, kita hanya bisa dapat bekerja keras, namun Allah SWT juga yang menentukan agar senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua sehingga operasi ini yang dilanasi dengan niat tulus dan perjalanan lancar. Sekian daerah dari saya dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Kepala Staf Angkatan, para Pejabat Teras Mabes TNI dan Mabes Polri, Yang saya hormati Menteri Perhubungan, Menteri PUPERA, Gubernur DKI, Para Pimpinan Instansi yang tergabung dalam Operasi Ketupat 2018, Prajurit TNI dan Polri, Serta hadirin yang berbahagia. Selaku insan yang beriman dan bertakwa, Marilah kita panjat dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas selimpahan ramad dan karunianya, dalam suasana ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh ramad dan berkah ini, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan apel gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Ketupat 2018 dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa bangga dan bersyukur dapat hadir secara langsung di hadapan para prajurit TNI Polri serta instansi terkait lainnya yang tergabung dalam Operasi Ketupat 2018 yang akan digelar selama 18 hari mulai tanggal 7 Juni sampai dengan 24 Juni 2018. Apel gelar Pasukan ini saya pandang perlu dilakukan guna melihat dan memastikan kesiapan personil dan alat perlengkapan dalam menghadapi tugas yang sangat mulia ini. Hadirin dan undangan yang saya hormati serta para peserta apel gelar Pasukan yang saya banggakan kita pahami bersama bahwa perayaan Idul Fitri di negara kita tidak hanya merupakan perayaan hari besar agama melainkan memiliki dimensi yang lebih luas berupa kegiatan sosial kemasyarakatan dengan berbagai sisi dimensi yang luas berarti pada hari kemenangan tersebut masyarakat tidak hanya bersilaturahmi satu sama lain dengan keluarga dan handai tolan namun juga melaksanakan aktivitas yang luar biasa dinamis. Sebagai institusi negara, TNI Polri maupun rekan-rekan dari instansi terkait telah mendapatkan amanah, kepercayaan dan kehormatan dari rakyat untuk memberi rasa aman, membangun ketenangan mewujudkan kertebiban dan menjadikan iklim yang kondusif agar selama arus mudik, pelaksanaan ibadah maupun silaturahmi kepada saudara-saudara kita dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Kepercayaan dan kehormatan tersebut merupakan buah dari dedikasi dan pengabdian selama ini yang dilakukan dengan baik tanpa lelah dan pamri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa bangga kepada prajurit TNI dan Polri di seluruh tanah air dan instansi terkait lainnya karena mampu memberikan dharma bakti terbaik kepada Ibu Pertiwi. Semua ini tidak lepas dari semangat disiplin, tanggung jawab, militansi, dan loyalitas dengan tetap berpegang teguh kepada perintah atasan. Hadirin undangan serta para apel, peserta apel besar, gelar pasukan yang saya hormati, ada beberapa perbedaan pada tugas operasi ketupat 2018 ini. bertepatan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1439 Hijriah atau 2018 Masei juga bersamaan dengan rangkaian kegiatan pilkada serentak di 171 wilayah di seluruh Indonesia dan kegiatan tahapan pemilu presiden 2019. Situasi yang demikian komplek tersebut tentunya membutuhkan perhatian lebih dan kerja keras yang maksimal untuk menjegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, mari kita cermati, waspadai, dan antisipasi setiap perkembangan sekecil apapun demi suksesnya tugas mulia yang kita emban bersama. Satu hal yang menjadi kunci keberhasilan tugas tersebut adalah adanya sinergi, kerjasama, dan kolaborasi yang erat setiap komponen yang terkait dalam operasi ketupat 2018 ini. Sinergi, kerjasama, dan kolaborasi tersebut hendaknya berjalan di tiap level satuan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan setiap personil-personil yang bertugas sebagai ujung tombak di lapangan. Setiap satuan dan personil TNI Polri dan instansi yang tergabung dalam operasi ketupat 2018 harus memujudkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Saya dengan Bapak Kapolri yakin dan percaya seluruh personil yang bertugas menyadari tanggung jawab yang sangat mulia ini karenanya saya dengan Bapak Kapolri berharap pelaksanaan operasi ketupat 2018 ini menjadi wujud nyata dan contoh bagi seluruh komponen bangsa lainnya bahwa sebagai sebuah negara yang besar kita harus memelihara persatuan dan kesatuan. persatuan dan kesatuan tersebut sangat penting dalam menggunakan potensi yang kita miliki kebijakan tunggal ikaan dalam mengwujudkan cita-cita nasional. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dalam apel gelar pasukan operasi ketupat 2018. Marilah kita berdoa keadaan Tuhan yang mahu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa melimpakan bimbingan petunjuk dan kekuatan dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai bersama. Selamat bertugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian jadi baru saja kita melaksanakan apel besar bersama untuk menandai dimulainya operasi kemanusiaan yaitu ketupat 2018. Dulu namanya ramadnia tapi beberapa banyak yang komplain susah kali nyebutnya ya jadi kita buat saja ada alternatif namanya ketupat ada opor gitu ya ya sudahlah ketupat saja yang bau-baunya lebih enak gitu takut kalau opor basi dimulai dari tanggal 7 besok sampai dengan tanggal 24 tujuannya yang mengamankan periode hari raya ini tadi sudah disebutkan bahwa sasaran utama adalah masyarakat dapat melaksanakan kegiatan hari raya hari besar umat islam dengan aman dan nyaman kemudian beberapa poin penting adalah mengamankan arus mudik dan arus balik yang kita perkirakan mungkin hari Jumat Jumat tahun 8 sudah mulai tapi kita sudah mulai gelar setelah apel ini semua sudah gelar kekuatan di semua titik-titik yang kita anggap rawan macet dan rawan kejahatan itu sudah kita gelar melibatkan baik dari TNI, PORI maupun dari jajaran PEMDA serta segenap kekuatan masyarakat lainnya kemudian kalau mengenai bagaimana arus mudik arusnya nanti diperkirakan lancar atau tidak nanti tanya Pak Menteri Upera karena beliau sudah ngecek langsung kemarin tapi pengecekan dilakukan berkali-kali oleh tim RENIS jalur Pantura jalur Selatan jalur Tengah kemudian juga semua bandara pelabuhan stasiun terminal juga akan kita buat posku bersama posku pengamanan sekaligus bersama-sama dan posku kemanusiaan lainnya masalah kesehatan kemudian juga dari Pertamina menyiapkan minyak dan lain-lain ini kemudian kita juga mendorong untuk arus mudik ini agar masyarakat tidak menggunakan roda dua karena roda dua lebih rawan dibanding lain angkanya kecelakaan cukup tinggi di tahun lalu mendorong kalau bisa mudik bersama tadi pagi Pak Gubernur DKI juga sudah melepas mudik bersama ini kita harapkan dari BUMN dan dari perusahaan-perusahaan juga membuat kegiatan-kegiatan mudik bersama yang lebih banyak sehingga tidak menggunakan kendaraan yang rawan seperti roda dua meskipun Bapak Panglima juga menyiapkan kapal untuk mengangkut perusahaan-perusahaan 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 kemudian juga kita mengambangkan dari potensi kerawanan kejahatan konvensional copet jamret tetap hipnotis apa yang pebius lain-lain nah ini juga kita lakukan operasi khusus untuk itu samping itu stabilitas pangan stabilitas pangan kemarin sudah jelas dari Pak Menteri Perdagangan Menteri Pertanian dan Direktur Bulog Dirut Bulog bahwa suplai cukup karena biasanya hari raya demand tinggi suplai cukup problem malah tinggal masalah kita mengawasi distribusi distribusi agar jangan sampai ada penimbunan ada mafia yang main ini kita pukul sudah ada 495 yang seluruh Indonesia sudah kita lakukan penangkapan yang melibatkan 390 lebih tersangka yang mudah-mudahan ini bisa menekan niat mereka untuk memainkan komunitas pangan ini yang ketiga adalah antisipasi bencana tadi sudah disebutkan ada gunung letus kemudian ada pombak tinggi berwarna tempat ini juga kita antisipasi yang terakhir masalah teorisme ini operasi sampai hari ini sudah 96 tersangka yang ditangkap 14 diantaranya tewas tertembak pada saat dilakukan penangkapan kelawanan ini operasi akan terus berlanjut untuk mendeteksi sel-sel jaringan teoris dan kemudian sekaligus melakukan soft approach kepada mereka tapi ini memang kita akan umumkan kalau sudah ada hasilnya kita berharap dengan semua kegiatan ini kebersamaan ini dapat membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dalam merayakan hari suci hari raya dan rangkaian-rangkaian kegiatan sebelumnya ini adalah festive season-nya yang penting jadi kegiatan apa masanya musimnya untuk bergembira hari raya terkira begitu kita harapkan masyarakat bisa menikmatinya silahkan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ke Pak Panglima ini ada Pak Gubernur DKI ada di sini juga beliau baru melepas tadi ada Pak Menteri PUPERA ada yang mau nanya 177.000 PORI TNI ya Indonesia ya PORI TNI kemudian dari jajaran PEMDA masing-masing juga melibatkan beberapa ORMAS termasuk Pramuka Banser itu melibatkan kegiatan seperti ini nah ini Pak Menteri PUPERA yang apa oke terima kasih Pak Kapolri Pak Panglima dan sekalian saya sering menyatakan untuk bisa mudik selamat nyaman dan aman ada tiga hal kesiapan prasarana dan sarananya kemudian rekayasa lalu lintasnya dan perilaku para pengundi itu sendiri tentang prasarana dan sarana kami kemarin sudah cek terakhir dengan Pak Menhub dan Pak Pak Korlantas dengan Ibu Dirut Pertamina ya jadi kalau keseluruhan di Indonesia ini jalan nasional sudah 90% kondisi mantapnya sudah lebih dari 90% baik dari Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi kalau yang mudi ini kan pasti karena 60% sudah ada di Jawa jadi Jawa terutama dari Jakarta ke Jawa Tengah ada jalan Pantura sepanjang 1400 kilometer kira-kira ada jalan tengah ada jalan Pansela Pantai Selatan yang juga sekitar 1300an kilometer kondisinya bagus semua jalan nasional bahkan yang jembatan di Cincin Lama di Midang sudah bisa dilewati beberapa hari yang lalu kemudian untuk yang tol ini kami kemarin lewat tol dari Tegal sampai Semarang 150 km itu 3 jam dengan kecepatan tidak lebih dari 60 km kalau jalan jalan tol dari Jakarta ke Surabaya ada 760 kilometer 525 kilometer jalan operasional penuh yang 235 kilometer fungsional tapi fungsionalnya bukan darurat makanya juga kita batasi paling kecepatannya tidak lebih dari 40-60 kilometer nanti Pak polisi yang mengatur ada dua titik kerawanan di situ kalau yang satu di pintu Kertasari ini memindah pintu Brexit 24 km ke arah yang jalan tol itu sebenarnya sudah selesai sudah akan direzmikan tapi masih kita fungsonalkan supaya tetap gratis dulu sampai lebaran itu nanti pintunya membayarnya dari situ ini gratis semua tapi ini yang biasanya yang bayar di Brexit Timur bayarnya di Kertasari 24 km untuk menganticipasi kemacetan yang kedua di jembatan Kalikuto dekat Kendal sekitar 30 km dari Semarang itu kemarin sudah nyambung pelengkung atasnya sekarang hari ini dan berikutnya akan memasang lantai jembatannya nanti H- 2 2 3 baru bisa dilalui sementara kalau nanti tanggal 8 jalan tol ini akan dibuka tanggal 8 Juni jam 6 pagi kemarin sudah disepakati kalau itu nanti antara tanggal 8 sampai tanggal 2 sudah ada pemudik dilewatkan 500 meter ke arah keluar sebentar terus masuk lagi tol hanya melewati jembatan Kaliputo itu fasilitas beberapa rest area sudah ada kemarin sudah kita cek satu persatu baik rest area tipe A tipe B maupun parking bay nya semua ada BBM pos BBM ada pos kesehatan ada kulinernya UKM dari Pantura kita bawa masuk kemudian air sudah saya cek langsung kualitas maupun kuantitasnya dari sumur yang dibor kira-kira 100 sampai 120 meter jadi air cukup toilet juga buluan baik yang semua sementara itu toiletnya sudah cukup parkingnya kira-kira minimal 100 mobil kapasitasnya untuk sekali parking jadi semua saya kira-kira sudah siap kemudian nanti dari tol ini dari Jakarta ke Semarang langsung masuk tol nyambung yang tol di Kerapyak tol Semarang Solo jadi sudah tidak keluar tol lagi langsung muter masuk di tol di Kerapyak masuk ke jalan tol Semarang Solo Semarang Solo ada yang fungsional antara salah tiga ke Kartosuro satu titirawan disitu di Kali Kenteng jembatan Kali Kenteng memang tidak bisa kita manfaatkan mudi ini karena ada 9 pir 9 tiang yang panjang yang tingginya lebih dari 40 meter sehingga tidak kita paksakan untuk bisa selesai tapi kita bikin jalan di bawahnya sehingga juga itu tidak keluar jalan tol tetap langsung ke Solo Solo ngawi terus semua sudah nyambung dengan kondisi yang lebih baik saya saya kira saya kira itu mana oh iya semua gratis hanya yang operasional tadi itu yang 525 yang yang berbayar dan diskaun jadi sudah ada diskaunnya saya kira sudah diumumkan juga rata-rata 10% kecuali becak kayu becak kayu 28% diskaunnya hanya waktunya beda-beda tergantung BUJT-nya ini ada inisiatif mereka oke terima kasih jadi koordinasi dengan jasa marga untuk kalau terjadi kemacetan panjang dipindu tol nanti akan dilakukan diskresi artinya diskresi kalau memang itu panjang sekali maka nanti mungkin akan digratiskan tapi kalau tidak panjang sekali diatur dengan sistem jemput bola bayar jemput bola tadi ada 10 titik yang rawan macet kalau itu harus mudik jadi mungkin kita pesan kepada masyarakat sebelum pulang tolong kendaraannya dicek masing-masing kalau bisa full tank full tank bawa alat-alat untuk obat-obatan untuk kesehatan masing-masing meskipun sepanjang jalan ini dengan Jakarta Surabaya sudah terhubung ini relatif jauh lebih baik insyaallah dibanding tahun-tahun sebelumnya tahun lalu juga lancar tahun lalu 2016 yang ada peristiwa brexit tapi itu sudah tidak terjadi tahun 2017 tahun 2017 akan lebih baik lagi apalagi nanti tanggal 13 mungkin kalau di Kalikuto jembatan sudah jadi otomatis bisa dilalui juga pesan kepada masyarakat kalau bisa jangan lihat situasi lihat di media lihat di aplikasi waze kalau terjadi kemacetan di 9 dan 10 yang kita anggap rawani 8 9 10 Jumat Sabtu Minggu kalau semua serempak pulang nah kalau seandainya bisa lihat aplikasi kalau terjadi kemacetan lebih baik tunda di 10 11 dan 12 ini kan panjang ini masa pulang infrastruktur lebih baik waktu libur juga ini untuk pulang juga panjang 8 9 10 11 12 13 14 7 hari jadi hindari itu penumpukan di 1 hari atau di 2 hari itu sarang kita kemudian yang kedua bagi masyarakat ini kan rata-rata banyak yang dari Jakarta keluar ini bagi masyarakat yang meninggalkan rumahnya tolong titipkan kepada petangga atau kepada saudara atau kepada RT setempat dan dari kepolisian saya sudah menyampaikan agar melakukan patroli yang lebih ketat pada saat Jakarta ditinggalkan masyarakatnya di kepolisian saya minta untuk menerima peneritipan tempat mobil dengan RT RW masing-masing ya bersama-sama kepolisian Bapak Binsa Bapak Bintang Nipmas untuk menjaga apa memperkuat patroli dan menerima apa namanya itu titipan dari masyarakat kalau nanti tinggalkan rumahnya kosong itu saya pikir saja Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau melanjutkan disini ada pejabat-pejabat terkait silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan warga Jakarta bagi warga Jakarta yang hendak pulang dan perlu menitipkan kendaraan bermotor kantor-kantor kelurahan siap untuk menjadi tempat penitipan kendaraan bermotor sehingga seperti danjuran Bapak Kapolri tadi kita lebih mengutamakan untuk pulang dengan bukan kendaraan roda dua tetapi menggunakan angkutan umum masal jadi kami siap kemudian juga puskesmas semuanya siap 24 jam bagi warga yang mau mudik untuk memeriksa kesehatan sebelum memulai perjalanan pulang sehingga perjalanannya sehat sepanjang jalan jadi insya Allah kita lakukan dan yang ketiga seperti dianjurkan oleh Bapak Kapolri Larkikon kemarin seluruh jajaran di Pemprov RKI Jakarta akan stand by untuk memastikan bahwa tampung halaman mereka di Jakarta aman pada saat pulang anjuran pada warga pastikan listrik gas dalam posisi aman di rumah sehingga meninggalkan rumah benar-benar aman dari bencana yang muncul karena keteledoran jadi listrik gas supaya dipastikan dalam posisi aman sehingga kita semua terbebas dari segala macam bencana itu aja tambahnya, terima kasih makasih ya makasih pak oke sebenarnya begini, mulai dari kelurahan, kelurahan semua instansi pemerintah di Pemprov RKI Jakarta menjadi tempat untuk disana lapung di depan kemarinan pulang dan dua jadi memang paling dekat dengan masyarakat adalah hantar kelurahan silakan seluruh fasilitas kita bisa digunakan untuk menikipan kemarinan pulang lalu soal kesehatan kesehatan itu nomor satu kalau kondisi kesehatan menurun maka resiko keselamaan apalagi bagi pengamudi itu menjadi besar karena itu pastikan sebelum mudik sehat bus-kusmas kita buka siap untuk memeriksa dan gratis tidak ada penuhutan biaya apapun lalu yang ketiga yang tadi saya sampaikan pastikan bahwa rumah kita aman dari segala macam potensi bahaya listrik ataupun gas jadi pastikan sebelum mudik dan juga titipkan pada tetangga sampaikan kepada masyarakat bila ada sesuatu yang dibutuhkan di rumah RT, RW, kemudian FKDM Bapinsa, Bapin Kamtikmas semuanya berkoordinasi dekat kita sudah instruksikan lewat wali kota ke seluruh jajaran bahwa semua memastikan kondisi Jakarta aman hubungan kita aman yang terakhir terkait dengan antisipasi arus budid kita sudah menyiapkan juga bagi warga yang datang untuk mengikuti semua aturan kependudukan dan pencatatan sipil setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja tidak ada aturan yang melarang untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja termasuk di Jakarta ataupun di tempat lain tapi yang penting adalah aturan kependudukan diikuti jadi kewajiban untuk melapor 1 x 24 jam kita akan terapkan sehingga RT, RW semuanya berkoordinasi memastikan bahwa semua penduduk tercatat siap semuanya tadi pagi baru saja apel siaga di terminal Pulau Gembang dan seluruh jajaran kita siap diantisipasi ada sekitar 5.700 lebih bis yang akan berangkat menilangkan Jakarta dan jumlah inilah yang diantisipasi jika semuanya perhubungan dan transportasi sudah menyiapkan seluruh jajarannya termasuk memeriksa kelayakan bendaraan sampai pada memastikan rute-rutenya Pak soal basis DKI yang didilai reka lobebas tas Pak soal PRJ gimana Pak kebakaran PRJ Pak? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih